Hidup aku nggak matematika doang gitu lho, aku punya hidup banyak di luar matematika. Kalau kita bisa nyelamatin seribu orang sekaligus, kenapa kita harus nyelamatin satu persatu? You choose your own path, manfaatin 4 tahun itu dengan baik. Hai guys! Halo! Sudah sama Erin, kita lagi di Steadus Center. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Gabriela Erin Marangel, biasa dipanggil Erin. Aku asal Jakarta, Indonesia, umur 19 tahun, aku sekarang tahun ke-2 di MIT, ngambil jurusan Biological Engineering. Yeay! Jadi kita mungkin bisa langsung lagi. Erin tadi kan cerita majornya itu di Biomedical Engineering, boleh diceritain nggak itu jurusannya ngapain? Dan sekarang second year kan, kesibukannya itu ngapain aja sih? Biological Engineering kalau di Indonesia teknik biomedic ya, teknik biologi. Itu intinya ya gabungin engineering sama life kehidupan, biology. And sekarang aku researchnya tapi di bidang biologi. Jadi aku di departemen biologi, yang biologi aja bukan teknik biologi. Dan itu aku mulai researchnya dapet dari summer, namanya Europe ya di sini. Jadi undergraduate research opportunities. Dan aku baru tahu pas nyampe sini kalau ternyata nggak semua universitas di sini tuh punya program kayak gitu. Jadi menurut aku MIT bagus banget ngasih opportunity gini buat anak-anak S1. Karena kita juga jadi bisa belajar dari orang-orang S2, S3, gimana kehidupan research gitu di kampus itu kayak gimana. Dan yang lebih bagusnya lagi, MIT itu dibayar. Oh jadi kamu participate in research, udah belajarnya sama anak S2, PhD. Itu dibayar juga lagi? Dibayar juga. Dan dibayarnya juga lumayan 15 dollar per jam. Kira-kira kalau seminggu berapa jam komitmennya? Aku kalau semester ya 10 jam. Cuman pas summer kemarin satu minggu 40 jam. Jadi kayak satu bulan kalau dikursin ke rupiah bisa berapa juta? 10 juta nggak tahu. Lumayan ya sebagai anak undergrad terus dapet exponential learning kayak gitu lagi. Terus boleh diceritain nggak kenapa sih dulu apply-nya ke MIT buat S1? Parah di S1 loh, udah. Berarti kan dari jauh-jauh hari juga dari SMA udah mulai kayak nyatin. Kenapa MIT? Aku emang dari kecil tak kenapa kayak ngefans banget sama Amerika. Kayak dari kecil pengen aja gitu kuliah di Amerika cuman kan ya nggak tahu mau kuliah di mana. Dan aku emang dari kecil juga pengen kuliahnya itu jurusan kedokteran. Cuman kan dulu kedokteran internal kan cuma Harvard, John Hopkins, kayak gitu-gitu. Nah, untungnya pas aku kelas 9 gitu ada alumni MIT namanya Cimarsya Kristantia Wibowo. Dia lagi sekarang PhD ya di Harvard Medical School dan ngasih seminar di Jakarta. Terus aku iseng dong ikut seminarnya sebenarnya. Iseng, awalnya iseng. Awalnya iseng. Terus kayak nonton seminarnya kayak keren banget gitu. Kayak dia kasih unjuk kehidupan MIT itu dimana, gimana. Terus kayak hacking-hackingnya MIT hack kayak gitu kan. Terus kasih dia bawa itu cincin MIT ya. Jadi buat temen-temen yang nggak tahu kalau misalnya kita udah lulus nih alumni bakal dapet cincin namanya Grand Red ya. Ini desainnya kayak gini nih. Aku taruh. Wow. Terus-terus? Ya terus aku kayak wah keren banget gitu. Terus dia juga ngasih tahu tentang ada jurusan namanya Biomedical ini loh. Terus, oh itu ngapain? Kayak intinya kan research. Dia cuman ngomong gimana kalau kita bisa nyelamatin seribu orang sekaligus. Kenapa kita harus nyelamatin satu persatu gitu. Terus aku kayak boom. Keren juga ya gitu. Jadi aku sejak saat itu pengen Biological Engineering di MIT. Tuh guys, awalnya dari iseng datang seminar ternyata menonton inspirasi ya. Ada jurusan kayak gini. Apalagi kan jurusannya spesifik ya. Emang kayaknya perlu ada yang kenalin gitu. Kalau kita lagi sekolah ada kayak gini nih. Keren, keren, keren. Terus nih ya sebenarnya kalau denger-denger nih. Undergrad di MIT tuh, kalau undergrad di MIT tuh stress banget. Itu gimana nih mitosnya? Boleh diklarifikasi langsung sama anaknya? Gimana ya? Aku rasa di MIT tuh like you choose your own path gitu loh. Kalau kamu mau ngambil berapa kelas itu kan semua terserah kamu gitu loh. Ada orang yang hardcore banget gitu misalnya ngambil 10 kelas gitu. Ada juga yang kayak... Satu semester? Iya. Gak harus gimana? Ada kayak gitu. Ambil batuk. Iya. Cuman ada juga yang cuman ngambil 3 kelas. Jadi kayak tergantung aja gitu. Kayak misalnya aku semester. Aku tahun pertama, aku ngambil 60 unit. Dan itu berarti 5-6 kelas gitu. Jadi itu kan lumayan banget kan gitu. Kalau sekarang aku cuman ngambil 3 kelas tambah gamelan. Tapi kan aku ada research gitu. Research kan lumayan makan waktu juga gitu. Jadi stress sih pasti ada. Tapi yang penting itu tahu gimana caranya supaya ngebalikin diri lagi supaya jadi seneng. Kayak aku contohnya, apalagi sekarang di MIT baru buka toko boba baru ya. Jadi kalau tiap lagi kesel lagi sedih gitu beli boba gitu. Keren. Gula. Gajan boba. Gimana sih boba nya baru buka loh guys. Di State itu atau? Di Student Center. Oh nggak di sini. Ada Student Center. Boba adalah kunci guys. Sama aja di US pun. Oke terus secara kompetisi itu gimana? Karena anak MIT nih ya. Kan pinter-pinter banget gitu ya. Aku aja piars aku di master, waduh pinter-pinter banget. Tapi kalau denger-dengar nih undergrad itu juga banyak yang kayak jenius aja gitu. Itu menurutmu gimana sih kompetisinya di sini? Kayak ngerasa pressure nggak? Aku jujur di sini beneran nggak ada pressure dari society sama sekali. Karena yang aku sangat apresiasi dari orang-orang sini adalah mereka sangat kolaboratif. Jadi kayak kita kalau nanya ke temen gitu, itu pasti dijawab gitu. Kayak ada group chat kalau ada yang nanya itu pasti dijawab, dibagiin catotannya. Sebelum ulangan kadang suka bikin sesi belajar bareng, kayak kolaboratif banget gitu menurut aku. Dan juga di sini menurut aku bagusnya itu orangnya individualis tapi in a good way gitu loh. Kayak ya udah lu ngejalanin hidup lu aja gitu loh. Misalnya kalau dibagiin ulangan ya udah nilainya simpen sendiri aja gitu. Nggak usah nanya-nanya orang lain, dapet berapa, dapet berapa. Biasanya cuma kalau selesai ulangan gimana ya lumayan. Gitu doang gitu kayak nggak ada komen lanjutan gitu. Nggak kayak ngasih lihat, eh dia berapa nih? Aduh 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 jadi kan pressure lagi ya. Jadi kayaknya individualisnya tuh ada sisi positifnya. Tapi at the same time tadi juga di-mention ya kolaboratif. Jadi kayaknya kalau aku bisa bilang in the right portion. Iya. It's a surprising thing karena ternyata nggak pressure sama sekali. Tapi wow, jadi itulah. Berarti di sini tuh emang nekeninnya di learning gitu ya. Meskipun pressure ya occasional. Next question, what do you do for fun? Tadi kan kita udah bicara kelas, research, aduh berat-berat. Sekarang what do you do for fun? Aku di sini MIT, aku masuk di club Asian Dance Team. Wow, keren-keren. And it's very beginner friendly. I think it's the biggest club in MIT. Kayak ada 300 orang mungkin. Soalnya kayak kalau kalian datang audisi pasti keterima gitu. Jadi sangat beginner friendly. Dan aku pas semester pertama, aku nari on the ground-nya dari Rosé, Blackpink. Lalu itu... Ya, on the ground. Ya gitu. Terus kalau semester ini aku ambil dua tarian. Dan itu dua-duanya tarian Chinese traditional dance. Jadi buat konteks sedikit temen-temen kayak Asian Dance Club itu, dia kayak grup buat nari k-pop ada, hip-hop ada ya. Terus Asian Contemporary juga ada ya? Ada. Kayak yang traditional. Makanya tadi kan di mention Chinese traditional dance. Keren. Aku juga kan tinggal di dormku namanya Next House. Dan di Next House itu setiap tahun kita bikin acara namanya Next Hound. Dimana kita bikin escape room sebelum Halloween. Dan tugas aku itu sebagai art director. Jadi aku ngelukis tembok di luar escape room-nya gitu. Keren banget. Nih aku mau kasih tau ya ke temen-temen. Jadi selain anak MIT Engineering, Biomedical, Erin ini tuh juga jago gambar. Jadi itu well-rounded banget kan. Punya kayak kemampuan. Ini hobis-hobis keren deh pokoknya di luar studies. Aku jadi penasaran pas kamu mempersiapkan buat apply ke MIT. Kira-kira apa sih yang kamu highlight dari pengalaman kamu? Apalagi kamu kan berarti bahas pengalaman kamu selama SMA untuk ke S1. Aku pengen highlight kalau aku selain emang anak olimpiade matematika. Tapi I did a lot of things gitu. Outside of school. Kayak contohnya aku ada di tim orkestra. Dulu concert master juga main biola. Terus aku juga ada di choir. Di Smokies Choir. Itu kita menang gold medal di Penabur International Choir Festival. Aku juga ikut volunteer. Ngajar-ngajar matematika gitu buat anak-anak jalanan. Jadi I have a lot of stories outside of olimpiade. And I want MIT. Or like the admissions to know that. Hidup aku nggak matematika doang gitu loh. Aku punya hidup banyak gitu luar matematika. And it's fun. Keren sih. I mean emang kan. Makanya aku kadang soalnya ada pertanyaan nih. Meskipun aku bukan anak undergrad. Tapi yang pengen daftar S1 pernah nanya. Aku harus olimpiade seberapa banyak buat keterima MIT. Dan udah tau kan jawabannya. Memang bener olimpiade tuh penting. Tapi yang penting lagi tuh kayak pengalaman kamu di luar kampus. Karena admissions dari MIT tuh ngeliatnya holistik kan. Well rounded as a whole. Dan story apa yang bisa kamu taro di application itu. Jadi contohnya tadi. Keren keren keren. Yang penting itu petugas admission pengen ngeliat. Kamu pernah berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang. Di bidang yang jadi passion kamu. Dan itu nggak harus olimpiade gitu loh. Kamu misalnya volunteer atau bikin organisasi apa. Itu kan bukan olimpiade tapi. Mereka melihat oh ini adalah passion kamu. Gitu. Dan kamu berkumpul tentang passion kamu. Bener. Jadi ngeliat konsistensi, komitmen. Dan akhirnya ya jadi story kamu lah. Ya betul. Like what drives you. Apakah kamu passionate. Sebenernya tadi pembahasan kita udah nyentuh pertanyaan terakhir aku sih. Yaitu tips buat siswa ya. Students. Asik bukan mahasiswa. Siswa aku merasa tua. Tips buat students yang pengen masuk MIT. Aku pengen bilang kalau MIT itu kan ngeliat kalian selama SMA 4 tahun. Berarti dari kelas 9, 10, 11, 12. Jadi manfaatin 4 tahun itu dengan baik. Lakuin kegiatan yang kalian suka. Bagusin nilai-nilai kalian. Dan aktif di kelas. Karena aktif di kelas itu penting loh. Soalnya kalian butuh surat rekomendasi dari guru dan guru BK. Jadi kalian harus deket sama guru aktif di kelas. Sering nanya, sering jawab pertanyaan. Dan hanya menjadi diri yang terbaik. Yeay. Nah tadi konteks sedikit. Kenapa dari kelas 9. Karena di Amerika itu high schoolnya 4 tahun ya. Iya betul. Kalau dikira aduh ngapain ya aktif di kelas. Ya ternyata itu kan. Sebenernya kita gak cuma beneficial buat kita. Tapi kita harus minta recommendation letter. Kita juga jadi aktif dan nunjukin. And what we're passionate about. Yeay. Thank you Erin udah sharing. And take us around. MIT special undergrad life ya. Yang kamu lewatiin. And it's very fun. Buat aku juga buat nge-explore. Semoga ini bermanfaat juga buat temen-temen. Yang mungkin pengen masuk MIT nanti. So thank you guys. And thank you Erin. Jangan lupa subscribe ke channel Erin. Aku taruh linknya disini. Kalau kalian mau lihat tips-tips lanjutan. Aku disitu ada kasih tips. Put masuk MIT. Terus ada sedikit tentang kehidupanku di MIT. Dan aku liburan ngapain. Jadi yeay. Jangan lupa di cek temen-temen. And I'll see you guys. And I'll see you guys on the next video. Bye.